Intro Halo teman-teman kembali lagi berjumpa dengan saya Teacher Gaming Kali ini saya akan memberikan tips atau cara untuk mengikuti event penaklukan Mungkin sebagian teman-teman itu bingung Bagaimana cara untuk bisa mengikuti penaklukan dalam mode elit Jadi teman-teman bisa lihat disini ada 3 jabatan ya teman-teman Yang pertama komandan, yang kedua jenderal, dan yang ketiga penjaga Nah setelah kalian berhasil menyelesaikan tahap-tahap dari penaklukan ini Dalam menyerang kastil-kastil yang ada Kita bisa mendapatkan hadiah seperti peti penaklukan Nah peti penaklukan ini kita bisa mendapatkan medali anti-gentar Ataupun bahkan serpihan dari medali anti-gentar Dan juga otomatis kita akan mendapatkan hadiah-hadiah lainnya Seperti pakaian menteri, ataupun perhiasan, ataupun seperti lencana-lencana Untuk mendapatkan penambahan jumlah pasukan Bisa juga seperti gold, ataupun gandum Jadi hadiahnya itu macam-macam ya teman-teman Artinya random Oke kita masuk kembali ke menu penaklukan Di sini kita bisa mengambil hadiah berdasarkan jumlah kastil yang diserang oleh jenderal Ataupun penjaga teman-teman Jadi mereka juga seperti itu Jumlah kastil yang kita serang Mereka juga bisa mendapatkannya Atau mengklaim hadiah yang telah tersedia di peti-peti Fangquis ini atau penaklukan ya teman-teman Nah cara untuk menduduki atau bisa dibilang mengikuti event mode elite ini Kalian harus menggunakan prajurit sebanyak-banyaknya Jadi di dalam satu server teman-teman Hanya tiga pemain yang dapat berkesempatan menduduki kursi ataupun tiga jabatan ini teman-teman Tapi penggunaan pasukannya hanya berlaku di menu penaklukan ya teman-teman Atau menu Fangquis Kalau kalian menggunakannya di menu kampanye itu tidak akan bisa menduduki tiga jabatan ini Jadi kalian harus menggunakan pasukan untuk menyerang kastil sebanyak-banyaknya Atau bisa dibilang level yang lebih tinggi Semakin tinggi level yang kalian serang atau kastil yang kalian serang Maka semakin besar peluang kalian untuk menduduki tiga jabatan ini Kalian bisa lihat ini adalah daftar-daftar dari hadiah yang kita dapatkan Tetapi secara random Nah kalian juga bisa menyerang kastil ini secara manual ya teman-teman Jadi kita bisa menyerangnya satu-satu Tetapi kalau kalian ingin cepat kalian juga bisa menggunakan mode auto Jadi kalian bisa menyerang jumlah kastil dan juga disitu tercantumkan jumlah pasukan yang akan kita pakai Jadi hadiahnya langsung semuanya masuk ke dalam rensel ya teman-teman Jadi tidak perlu lagi takut kalau hadiahnya tidak akan masuk Jadi kita akan menggunakan pasukan ini sebanyak-banyaknya Agar kita berpeluang untuk menduduki tiga jabatan ini Nah orang-orang yang berpeluang menduduki tiga jabatan ini Seperti kalian lihat disitu akan ditampilkan gambar dari Sultan para pemain-pemain yang berhasil menduduki jabatan ini Banyak pemain-pemain yang ingin menduduki tiga jabatan ini ya teman-teman Kenapa? Karena medali anti gentar itu sangat bagus atau sangat berguna sekali untuk meningkatkan level dari para menteri kita Jadi kalau kalian sudah mencapai batas maksimal yaitu level 400 Ketika kalian ingin menaikkan level ke 401 sampai 405 atau lebih Kalian harus menggunakan atau membutuhkan medali anti gentar Nah cara mendapatkannya itu hanya ada di menu penaklukan ya teman-teman Terutama dalam pembukaan hadiah-hadiah yang kita dapatkan Jadi kadang kalau beruntung kita langsung mendapatkan medali anti gentar Atau bahkan kita hanya mendapatkan serpihan medali anti gentar Jadi bisa saja kalau kalian menggunakan hadiah itu Kadang kita tidak akan mendapatkan serpihan ataupun medali Nah itu yang sangat disayangkan teman-teman Makanya itu untuk meningkatkan power level itu sangat berguna juga teman-teman Di sini saya sedang menggunakan tabungan untuk penambahan prajurit ya teman-teman Agar saya bisa menyelesaikan kastil-kastil dalam acara penaklukan Supaya peluang yang kita miliki untuk menduduki jabatan tadi itu lebih besar Jadi kelebihan untuk mengikuti penaklukan ini Kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang unik Dan juga hadiah medali anti gentar Nah kekurangannya ketika ada event penggunaan prajurit Dan pasti prajurit kalian itu tidak sebanyak sebelumnya Karena kalian sudah menggunakannya di event fun quiz Ataupun juga bisa dibilang event penaklukan Nah itu salah satu kekurangannya teman-teman Jadi gunakanlah secara bijak prajurit yang kalian miliki Atau bisa saja kalian ingin mengejar rekor kampanye Nah itu tergantung dari pemainnya sendiri Cuma kalau kalian ingin meningkatkan kekuatan itu Sebaiknya kalian memakai prajurit itu pada saat event prajurit Atau event penggunaan prajurit Atau kalian juga bisa menggunakannya di fun quiz ini atau penaklukan Selain itu acara ini juga berdurasi 3 hari ya teman-teman Nah selama 3 hari itu kita harus menyelesaikan kastil-kastil atau menyerang kastil sebanyak-banyaknya Oke kita tunggu dulu ya teman-teman Sampai waktunya habis dan kita akan lihat Apakah kita berhasil menduduki 3 jabatan ini Oke kita akan cek di penaklukan Nah disini kalian bisa lihat Saya menduduki posisi 1 ya teman-teman Atau bisa dibilang komandan Dalam penaklukan event saat ini Oke kita langsung saja mengikuti mode elite dalam event ini Saya akan menggunakan semua ya teman-teman Jadi hanya bisa menyerang 28 kastil Nah setelah kita menyelesaikan 28 kastil Kita bisa mengeluarkan kotak fun quiz atau kotak penaklukan Jadi kita tinggal buka local chat Nanti pemain-pemain lain juga bisa mengklaim dan kita sendiri juga dapat mengklaim hadiah ini Jadi ini salah satu kelebihan dalam mengikuti mode elite dalam event penaklukan ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri kita bisa mengambil hadiahnya Jadi hadiahnya itu kita pilih dalam beberapa kotak dan hadiahnya itu random Kadang kita berhasil mendapatkan yang bagus Kadang juga kita hanya mendapatkan item-item atau bahan-bahan lainnya Nah jadi seperti ini teman-teman dalam mengikuti event penaklukan Kalau ada yang belum jelas kalian boleh bertanya di kolom komentar ya teman-teman Mungkin sampai disini dulu Jangan lupa like dan subscribe terus channel ini Agar kedepannya saya dapat memberikan informasi kembali Oke sampai berjumpa di next video